Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Headline-nya mengenai penambahan kasus baru COVID-19. Akan seberapa jauh berpengaruh ke pengambilan keputusan investor di Indonesia dengan kasus ini, Mas? Karena kalau kita berbicara vaksin pun ini masih berupa ekspektasi dan ekspektasi. Baik, Mas Erwin. Jadi memang kalau pun kita lihat sebetulnya bahwa ini cukup membuat iman kita goyah sebetulnya, Mas Erwin. Kenapa demikian? Pun kalau kita lihat sebetulnya memang dari awal itu kan sebetulnya bahwa kita semua sangat berharap bahwa ekonomi akan pulih khususnya pada tahun 2021. Vaksin pun ada, tapi nanti bukan hari ini. Ada juga tiga hal yang harus kita lihat. Nomor satu adalah produksi, nomor dua adalah distribusi, nomor tiga adalah vaksinasi. Nah, kalau kita lihat produksinya aja kemarin di US itu katanya lagi kurang bahan baku. Nah, tentu ini kan buat ekspektasi kita lagi-lagi ngedown kan begitu, Mas Erwin. Yang kedua pun juga kalau kita lihat sebetulnya jumlah korban ini berpotensi sebetulnya untuk menciptakan lockdown jilid ketiga. Nah, pun kalau kita lihat sebetulnya ada dua, Mas Erwin. Karena kalau kita lihat lockdownnya itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Yang kedua, kalaupun misalkan lockdownnya tidak ada, tapi sistem untuk pengendalian khususnya mobilitas masyarakat itu juga harus dikendalikan. Karena kalau kita lihat sebetulnya lockdown jilid tiga, jilid empat, jilid lima belum tentu untuk menyelesaikan masalah, Mas Erwin. Karena kita lihat, kesehatan harus jalan beriringan dengan perekonomian. Nah, kalau misalkan kesehatannya goyang, anjl, tentu secara otomatis cepat atau lombat, ekonomi pun juga pasti akan turun, Mas Erwin. Kan begitu. Nah, maka dari itu kami melihat kami sangat berharap sebetulnya jangan sampai ada lockdown berjilid-jilid. Itu nomor satu. Yang kedua adalah kalau kita tidak menginginkan lockdown itu sampai berjilid-jilid, sistem pengendaliannya harus kita benahi. Ini yang menjadi poin yang sangat penting, Mas Erwin. Begitu, Mas Erwin. Jadi kalau kita lihat dampaknya cukup besar, tapi selama kita masih cukup kuat ekspektasi kita, harapan kita, semestinya pasar masih cukup oke. Tapi kalau goyang, berarti ini peluang. Peluang untuk apa? Untuk melakukan akumulasi beli. Apalagi kemarin BI pun juga sudah mengatakan bahwa 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi kita di 4,8 sampai 5,8 persen. Tentu angkanya menurut kami sangat optimistis, Mas Erwin. Meskipun kita juga harus realistis. Begitu, Mas Erwin, kira-kira. Terima kasih.